Intro Hai 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 Hai, konco-konco kepriwek kabare, rika kabeh neng jaba Nah, siki aku lagi neng taman, karong bahku, ya Nah, wong sing ganteng, dewek, mukanya serem Kalian suka jengkol enggak? Nah, aku suka banget itu jengkol sama peti Mambu, tapi enak Nah, kali ini Aku mau share video aku pas aku masak Jadi ini bukan sebuah tutorial ya Cuman sekedar berbagi video saja Karena videonya yang aku buat itu tidak lengkap Seperti teman-teman sing pada nge-upload video tutorial masak Aku sekedar berbagi video saja Nek neng perantauan Hongkong, nyong juga bisa masak jengkol Nikmat banget pokoknya Ayo langsung cek saja ini videonya Teman-teman, hari ini saya mau bikin tutorial Tumis jengkol sama tempe ya Ini bumbunya disini saya siapkan cabai merah, bawang, sama bawang merah Ini bawang putih Dan ini jengkolnya yang saya sudah iris halus, lembut seperti ini, tipis-tipis Terus tempenya yang sudah saya goreng saat ini disini Nah Sampai digoreng 90% mengering ya Jangan terlalu lembab Dan juga jangan terlalu kering Eh, bukan 90% ya mbak-mbak 70% lah Nah, nih Nggak segini aja nih Kayak gini aja nih Nggak, nggak jangan terlalu kering Nah, sekarang kita goreng jengkolnya Jadi, ini jengkolnya saya sudah rendam saat ini malamnya Terus kita cepat bersihkan kulitnya yang merah-merah itu Terus iris tipis seperti ini Kita goreng seperti tempenya tadi Sampai lumayan kering Jangan terlalu kering Sorry ya temen tadi nggak sempat itu Apa? Merekam Pas penggorengan mau diangkatnya ini Jadi, hasilnya seperti ini Jangan terlalu kering banget ya Intinya Ini sudah saya campur sama tempenya Nah, yuk kita langsung lanjut masak Kita tumis bumbunya temen-temen Bawang merah masukkan Terus bawang putihnya dimasukkan Asal jangan pangannya yang dimasukkan ya temen-temen Masak simple ala tekawi di Hongkong Bumbu juga seadanya Besarin apinya Ini rekamannya nggak enak banget Soalnya kita malah nggak punya uang untuk beli GoPro Jadi, ya pakai HP ini Dipegangin Ece, ileng, ngadu Siapa tahu ada yang beliin GoPro ya Kita tumis sampai harum Nah, kita masukkan cabenya Puing, puing, puing Duh, sampai talenannya gini Kita tumis cabenya sampai harum ya Dan ini kita tambahkan garamnya ya Bumbunya ya temen-temen Ini ada micin, garam, gula pasir Sama roiko sapi Campur jadi satu Pokoknya bahannya kira-kira ya Nah, nggak pakai takaran Nah, campur jadi satu Aduk-aduk rata Aduk dulu hingga rata Nah, ini Terus tambahkan sedikit akhir Bukan akhir ya Tapi air Nah, nanti salah dengar Tambahkan sedikit air Puing, puing, puing Jangan terlalu banyak airnya Biar bumbunya larut Nah, udah mendidik Pempe sama jengkol Kita masukkan ya Nah Jadi, udah matakan aku Kita tunggu Aduk-duk-duk Aduk-duk Ini bengkol Kicipin dulu Panas nggak Rasanya cukup Kita ungkep dulu sebentar Nah, kita ungkep Ini ungkep sekitar 5 menit saja Atau 6 menit Nggak usah lama-lama Nanti kita tambahkan kecap manis Bangau Nah, ini dia hasilnya teman-teman Nah, jadi begini enak kan Ini hasilnya udah di dalam tupperware Ini untuk makan saya setiap hari Jadi, saya nggak butuh makan Apa? Butuh lauk gitu ya Nah, ini enak loh Enak 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 Banget Silahkan dicoba Bagi yang suka Bagi yang suka